Pemirsa sambut hut kemerdekaan Republik Indonesia, seorang warga di Kecamatan Bojong Picung, Cianjur, bentangkan bendera raksasa dengan panjang 300 meter lebih dan lebar 1,6 meter. Bendera tersebut sengaja dibuat dan dipasang dengan modal sendiri dari hasil kerjanya sebagai kuli bangunan. Seperti inilah aksi dalam menyambut hut ke-78 kemerdekaan RI yang dilakukan salah seorang warga kampung Darmaga, Desa Sukaratu, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur. Bernama Echen Rosadi, sejak kecil Echen mencintai NKRI. Kecintaannya terhadap NKRI dibuktikan dengan membentangkan bendera raksasa di jalan protokol di desanya sendiri. Bendera merah putih yang dibentangkan Echen ini memiliki ukuran panjang 300 meter lebih dengan lebar 1,6 meter. Pemasangan bendera tersebut ia lakukan sendirian dengan menghabiskan dana sebesar 9 juta rupiah yang ia kumpulkan dari hasil kuli bangunannya. Menurut Echen, ia sangat merasa bangga sekali pembentangan bendera raksasa ini merupakan yang ketiga kalinya ia pasang dalam menyambut peringatan hari kemerdekaan RI ke-78. Tiap tahunnya ukuran bendera tersebut selalu ditambah. Bendera ini sengaja dibuat dengan modal sendiri sebagai kuli bangunan dengan tujuan kecintaan terhadap NKRI dan juga memotivasi semangat rasa nasionalisme warga lainnya terhadap kemerdekaan dengan cara menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Sejak dulu ia bercita-cita ingin membentangkan bendera merah putih di momen hari kemerdekaan. Selama belasan tahun, Echen sisihkan uang dari hasil kuli bangunannya sehingga bisa terkumpul sekitar 9 juta rupiah. Dan akhirnya Echen berhasil membentangkan bendera merah putih dengan panjang 300 meter lebih dan lebar 1,6 meter sepanjang jalan protokol di wilayahnya. Echen juga mengaku proses pemasangan bendera raksasa ini memakan waktu sekitar 2 minggu jelang hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan RI karena pemasangannya ia lakukan sendirian tanpa melibatkan orang lain. Proses pembentangan bendera merah putih ini cukup panjang. Mulai uang yang ia sisihkan, pertahunnya bisa terkumpul sekitar 3 hingga 500 ribu rupiah. Setelah bertahun-tahun, akhirnya terkumpul 9 juta rupiah dan langsung dibelikan bahan kain warna merah dan putih lalu dijahit. Setelah menjadi bendera, Echen pun langsung membeli kayu untuk penyangganya dan ia ambil sendiri di dalam hutan. Hingga proses pemasangannya ia lakukan secara sendirian. Namun meski demikian, ia pun selalu meminta izin kepada pemerintah setempat mulai dari kepala desa, camat, kapalsek, serta warga masyarakat. Bendera raksasa ini dipasang untuk yang ketiga kalinya di Momenhut RI. Saya berpikir, gimana saya punya masyarakat hari proklamasi gak dimeriahkan gitu. Ya saya berpikir, wah barilah saya pasang sendiri gitu. Nah, saya kesana kemari ke Pak Kapoda, Pak Kapores, Pak Adana Ramia, kata Pak Adana Ramia, OKP aja lah pasang. Kata beliau, ya saya berani gitu pasang. Sampai sekarang, ya setiap pasang, ya saya juga lapor lah. Mau ke Perami, mau ke Posek, mau ke Kaporesnya juga saya lapor. Ini dari mana? Ya uangnya, saya pulih bangunan lah, menyisihkan, Pak. Sebagian satu tahun saya dapat 300, 400, kadangkala 300 ribu satu tahun itu. Ini berapa, menghabisin berapa banyak uang? Ya kalau diperhitung-hitung lah, saya tadinya gak diperhitungkan kan. Ya kalau dihitung, 9 juta saya habis lah sampai sekarang. Warga setempat pun merasa bangga dan mengapresiasi pembentangan bendera merah putih tersebut. Warga menerima bangga gitu, warga yang disini, kebentangan saya ke disini. Karena gak ada lagi, yang seperti begini. Gimana Bapak sendiri, gimana merasa bangga? Gimana dengan bendera yang dibentangkan? Atau Bapak keberatan gak ada? Ini memang gak keberatan, karena lalu bagus. Iya.